Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Puluhan sopir truk warga desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, protes dengan kebijakan yang ditetapkan oleh PT Sandabi Indalestari terkait antrian. Sekitar 20 sopir truk pengangkut TPS Kelapa Sawit melakukan protes ke pihak manajemen PT Sandabi Indalestari. Para sopir yang berasal dari desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya ini protes lantaran adanya antrian yang terjadi saat ingin memasuk TPS Kelapa Sawit ke dalam pabrik. Ketua rombongan sopir Dawi mengaku lain yang diterapkan oleh perusahaan sudah menyalahi aturan karena TPS dari desa Lubuk Banyau selama ini diprioritaskan, namun malah dinomor duakan. Para sopir meminta agar peraturan memasukkan TPS ke dalam pabrik tersebut diberlakukan sebagaimana mestinya. Tepat dengan perusahaan karena mengadakan len siluman. Jadi yang pihak dari warga Lubuk Banyau, eh supir-supir Lubuk Banyau itu antrian sampai 2 malam. Sedangkan len siluman begitu nyampai pagi langsung bongkar. Kita tuntutan, kita dari warga Lubuk Banyau, kami dari warga Lubuk Banyau, menuntut untuk ditambahkan kota untuk Lubuk Banyau. Minimal 8 mobil atau 10 mobil, satu kota itu dipanggil. Dawi menambahkan bahwa selama ini para antrian kendaraan terdapat 3 lain, yaitu lain Lubuk Banyau, lain perusahaan, dan desa tetangga. Dari Kabupaten Bengkul Utara, Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!